Pemirsa bakal calon presiden Ganjar Pranowo mendatangi Pondok Pesantren Al-Falak, Pagen Tongan, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor pada Rabu Malam. Kedatangan Ganjar Pranowo langsung disambut para santri Pondok Pes Al-Falak. Saat tiba di Pondok Pes, Ganjar langsung berziarah dan bertahlil di hadapan makam Falak didampingi pimpinan Pond Pes Al-Falak, Kiyai Haji Tubagus Agus Fauzan, serta para pengurus atau pengasuh dan ustad. Ganjar menyampaikan rasa bahagia mendapat kesempatan untuk mengunjungi Pond Pes tertua di Bogor ini. Ganjar juga mengaku pengetahuan baru, mendapatkan pengetahuan baru perihal sejarah perjuangan para kiyai dan ulama untuk mendirikan Indonesia. Oh iya, iya. Jadi ini sejarah Pondoknya sudah sangat tua, yang 1800-an di Bogor. Dan lagi-lagi, makin banyak kita bertemu Pondok Pes antren yang sudah tua, selalu ada sejarah perjuangan dari Pondok Pes antren. Jadi paslah kalau kemudian resolusi jihad itu lahir, karena banyak kiyai punya semangat kebangsaan yang sangat tinggi begitu ya. Maka pas di bulan Oktober ini menjelang hari sandri ini ya. Jadi pas sejak-sejak sejarah itu ada, dan tentu saja banyak sekali bisa kita temukan bagaimana para kiyai pada saat ini untuk berjuang pendidikan di publik ini. terima kasih.